Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran fisika bersama Pan Rusam. Kali ini Bapak ingin mendemonstrasikan cara persiapan ujian praktek. Di masa pandemi ini, prakteknya harus bisa dilaksanakan di rumah. Selain praktek nyata, mungkin nanti ada kamu yang bisa menggunakan praktek ujian virtual. Yang di rumah misalnya dengan alat-alat yang ada bisa, tali ya. Sediain tali. Jangan lupa kalau tali ujungnya harus dibuat simpul seperti ini. Simpul seperti ini. Oke. Tali, kemudian beban penggantung. Ini Bapak pakai besi, kamu boleh pakai genteng, pakai batu, pakai apa saja yang penting ini. Jadi bebannya. Alat lain, stopwatch di handphone kamu. Kemudian meteran. Boleh meteran ini. Boleh juga meteran kain. Mungkin perlu gunting dan palu. Pertama, kamu ukur dulu tinggi pintu ya. Pintu warna-warna saja. Ini kebetulan Bapak pintu depan rumah. Diukur dari sini. Sampai bawah. Tuh, berapa. Tuh, itu ya. Sampai berapa. Nah, ini. Nanti ini dicatat sebagai H0. Catat sebagai H0. H0. Tinggi awal pintu. H0 ya. Kemudian, pasang paku di sini. Tuh, paku. Begitu untuk menggantung. Nah, kalau sudah jadi. Lalu, tali yang tadi sudah dibikin. Dibuat. Ini simpulnya digunakan. Untuk menggantung di sini. Gantungkan. Ya, kamu gunakan tali ini. Kebetulan ini yang lebih bagus kalau pakai benang ya. Pakai benang. Bagus akan benang. Nah, tali ini digantung. Tidak, jangan sampai ke bawah. Karena ini akan diayunkan ya. Ya, kurang lebih kira-kira satu jengkal saja. Nah, percobaannya adalah kamu selalu menghitung atau mengukur waktu. Jadi, ukur dulu ini. Tadi ini H0. Ini H0. Nah, yang ke sini kamu ukur nih tingginya berapa. Diukur dari, persis dari tali sampai ke bawah. Ini misalnya 23 cm. Tapi harus meter ya. Harus jadikan meter. Jadi, 0,23. Ini disebut X1 ya. X1. Kemudian, percobaan kamu hanya menghitung, mengukur waktu untuk 10 kali getaran. Ini dibiarkan dulu. Ayo. Enggak usah panjang-panjang sedikit saja. Kemudian, siapkan ini. Stopwatch-nya. Stopwatch-nya disiapkan. Lalu, mulailah hitungan mundur. 3, 2, 1, 0. Begitu 0, mulai itu. 1, 2, sampai 10. Ya, 3, dan seterusnya. Sampai 10. Sampai 10. Nah, begitu 10, pencet. Nah, berarti ini waktunya. Nanti kamu catat nih waktunya. Ini percobaan pertama. Waktunya sekian. Periodenya, dibagi 10. Kan begitu. Dibagi 10. Nah, ini percobaan pertama. Nanti setelah ini, kalau sudah selesai, itu saja. Nah, kamu pendekin. Dengan cara ini digulung saja. Digulung ya. Digulung. Jadilah pendek. Nah, ini. Ini akan menjadi tinggi. Ukur nih percobaan kedua. Tadi X1. Sekarang X2. Oh. Oh. Ini 30. Kurang lebih 32. 33. Jadi 33 nanti 0,33 meter. Dan seterusnya. Diayunkan lagi. Dan seterusnya. Jadi, percobanya itu. Sampai berapa kali? 6-7 kali. Nanti lihat saja. Lembar kerjanya di ujian praktek. Ikuti seperti itu. Ya. Kalian foto. Ya. Difoto. Dokumentasi. Ya. Ikuti isi lembar kerjanya. Itu saja. Oke. Mudah ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuhu. Warahmatullahi Wabarakatuhu.